Intro Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri menggelar pengungkapan kasus tindakan pidana penjualan orang yang digelar di gedung awaludin jamin Mabes Polri, Jakarta. Karopenmas di Fumas Polri, Brigjenpol, Deddy Prasetyo mengatakan kasus dari 4 korban yang melaporkan ke kepolisian merupakan kasus TPPO dari negara yang berbeda yaitu dari negara Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Singapura. Atas laporan yang ada, pihak berwajib yang sudah mempunyai tim dan bekerja sama dengan lembaga tinggi negara segera bertindak. Tak butuh waktu lama, atas hasil kerja keras antar lembaga petugas berhasil menangkap 7 tersangka dari 4 laporan korban tersebut. Tersangka yang berhasil diamankan yaitu MM, FS, EN, AM, WY, ST, dan AN. Keseluruhan tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18, dan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18, Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Republik No. 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara sampai seumur hidup. Ini menjadi keprihatinan kita semuanya, agar kasus ini tidak terulang kembali, khususnya menjerat kaum wanita. Ya, kaum wanita, kaum yang lemah, dan mohon maaf karena latar belakang dari status ekonominya rendah, sehingga mudah terjerat. Tidak diperhatikan oleh bujuk rayu dari Sindikat Perdagangan Orang ini yang kamuflasenya adalah akan dipekerjakan di luar negeri. Tapi dari sekian kes yang sudah diungkap oleh jajaran Pidum, ternyata banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat memprihatikan kita semuanya. Tidak dipekerjakan pada perjanjian awal kerja yang sebenarnya justru mengalami penyiksaan, penganiayaan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Kemudian juga yang terpenting, pengungkapan kasus ini nanti dari beberapa kementerian terkait akan juga menjelaskan. Karena ada beberapa negara yang memang sudah merupakan kategori moratorium. Tidak boleh lagi mengirim tenaga-tenaga kerja kita ke beberapa negara. Nanti akan dijelaskan. Dan bagaimana proses pengungkapan terhadap sindikat ini, ya sindikat ini cukup besar ini. Artinya bahwa di beberapa negara ada yang akan diperkerjakan di Arab Saudi, kemudian di Cairo, Mesir, kemudian di Turki, bahkan yang terakhir di Singapura. Tapi pada kenyataannya jauh dari harapan para korban tersebut. Di Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terakhir akan menjelaskan secara komprensi tentang... Terakhir akan menjelaskan secara komprensi tentang... Terakhir akan menjelaskan secara komprensi tentang... Terakhir akan menjelaskan secara komprensi tentang...